iya gelap banget halo ya rambun semua, welcome back to my channel balik lagi di channel gua, yaitu kita see all, hata-hata oke temen-temen di video kali ini seperti biasa aku akan membuat video reaction untuk teko tak di episode hari ini, sebelumnya aku mau makasih ya buat kalian yang udah dukung channel ini, yang udah subscribe yang udah komen, yang udah like aku ucapin terima kasih dan aku cuma mau ngomong, tetap dukung aku ya sambil seterusnya, biar aku juga tetap semangat dalam mengupload video ke depannya setiap hari aku akan ada video yang di upload minimalnya satu, jadi jangan lupa buat subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku lagi upload video, oke langsung aja video kali ini berjudul pembagian gaji temen-temen, pembagian gaji itu maksudnya mungkin dalam rumah tangga sih ya ini, entah itu si suami istrinya itu tuh dua-duanya kerja kayaknya jadi langsung aja yuk 4 juta doang? iya, 4 juta kok dikincok? eh, gue dikincok kok dikit sih? lagi gak ada panggilan keluar ma, jadi gapok doang kita dapet ala, gue lagi gak belakangat sih duit udah, udah, head for bednya belakangan yang penting sekarang ini 4 juta gimana caranya bisa cukup sampai gue gajian lagi aduh, aduh, ini sulit nih oke, jadi dengan ini rapat secara resmi dimulai oke 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 Baik kalo kita sama-sama lihat Kita punya prioritas Murut dari atas yang paling penting sampe bawah Yang paling gak penting kalo dibantu apa aja perluan kita Kalo mau uang belanja 3 juta Ntar dulu dong, ini masih rencu dulu nih 3 juta apaan aja Uang belanja 3 juta tinggal 1 juta Uang belanja itu dalam artiannya Apa dulu nih kalo pokok Ya gapapa sih cuman Susah sih Susah Tapi kalo menurut gue sendiri Jadi kalo gaji 4 juta Sebagai cowok itu udah lumayan sih Kalo menurut gue 4 juta kan UMR ya UMR di daerahku juga 4 juta Dan itu kalo menurut gue udah lumayan Tapi kalo disebut cukup apa engga Ya udah udah urusan gue lah Lu syukur lu Kau bikin cukup lebih sama tua Mesti jelas dulu, 3 juta udah lebih dari setengahnya Nah kan apaan nih Pasar mah oke dah, ini gamis Udah serang lu aja sih, berarti lu gak mau Gagis 500 kah skincare Tadi berapa? 400 Sebagai cewek yang belum nikah Gue mau berkomentar Inilah kenapa alasan gue walaupun gue udah nikah Gue tuh pengen banget tetep kerja Temen-temen Bukan berarti gak bersyukur dengan gaji suami gue nanti ya Kalo gaji gue kayak Penghasilan yang punya channel tekotok sih Mungkin gue bakal cukup aja gitu Cuman kan kita gak tau jodoh gue kayak gimana nanti Jodoh kita gimana nanti Menurut gue kalo ngerawat diri itu masih penting banget sih Kalo menurutku Soalnya kenapa di era sekarang itu pelakor tuh Cantik-cantik bening-bening guys Kalo kita burik dikit aja Itu suami kita kalo misalkan yang setia Ya Alhamdulillah kalo yang enggak Yang bening aja banyak yang ditikung Apalagi yang udah buluk Ya tapi ini keterlaluan sih Sekiranya 400 Mungkin dia pake skintifik Punya binti jelek gak pernah perawatan Sama aja kok perawatan gak perawatan sama percuma Nih kartnya udah pada gue siapin Tinggal susun mu mana dimana Bensanya gak bisa diganggu bugat nih Maaf-maaf lo pembes Coy lo masih gak pembes Lah ini lo kata apaan Beban lo buruan lepas kek 200,000 Tumpah ada waktunya Lu didik gua dong jangan duntut lu Ini bapak sama gua Sini dulu gak apa-apa Bapak emma lu Sini dulu deh gampang ini Mas setuju kan? Hei 2KU2 Bajak Bapak Ini bukan apa-apa asik man Emang udah tempo? Ya udah sih udah jatuh tempo 2 bulan Orangnya ada daging Jangan kayak gitu Alham Ini tuh umur baik Oh jadi kayak gini Kalo misalkan gue ngutangin orang Orangnya gak bayar-bayar itu Jadi dia tuh nunggu ditagi Kalo misalkan dia ditagi Prioritasi jadi yang paling bapak Oh jadi begitu Makanya gue suka heran ya Kalo ada yang ngutang Ih sorry sih gak kebagian duitnya Padahal dia bilangnya tuh Nanti gajiannya gue bayar Ya berarti lo itu harus udah Prioritasi buat bayar gue dong Kalo kayak gitu Tapi bisa dibilangnya tuh Dia malah jauhnya gak kebagian Gue herannya tuh begitu Ternyata begini Besok belajar makan nasi Alu mah goblok Rokongan gue ketep telah kentaler Ya Waktunya dicoba lagi Mah goblok Di sini Hei hei Bentar bentar Apa-apaan nih 900 ribu Woh kok 900 ribu Woh kok ini selama ini 900 ribu lu gak kerja di amin Wah kacau Wah wah Woh kaya tayo Udah lah ketiga rokok lu jadi garapin Kalo lu juara lu Pokoknya kuat rokok Cukup Buset asem lah Ganti solo lu juara Sehari jangan sedungkus kurangin Lagi ngapain sih lu ngerempin Rokok apa sih 900 ribu Rokok apa sih 900 ribu Nanti 4 juta pengen atur lagi Ini apa dengan du ayam Ya peralatan Keju sangat unik Terus panadol kalo sakit Haduh Lah kok gitu Besok tuh ayam gue potong gue korek asianin gak ini Jadi kalo kita lihat sama-sama disini 4 juta cukup buat beliang disini Yaudah fix ya Lah taruh lu taruh Terus yang ini gimana Rokok Ada sempat bret Ada sempat bret Ada sempat Ada sempat Ada sempat Ada sempat Ada sempat Ada sempat Tapi serius sih Gue mau nanya sama yang cowok Emangnya kalo kalian gak ngerokok Beneran kayak orang linglung gak sih? Kalian sebutnya itu Kita itu borosnya di makeup atau skincare Kalo skincare ya mungkin Ya sih soalnya setiap bulan ya Kalo makeup sebenernya Buat cowok-cowok Makeup itu tuh gak sebulan abis loh Bahkan sampe ada yang Baru setengah tahun Ataupun setahun itu baru abis Jadi tuh kalo makeup itu Kita tuh lebih terhitungnya irit dibandingkan rokok Rokokok itu hampir tiap hari loh Kalo kalian itu konsumsi Ya konsumsi sih di isap Oke itu dia video gue kali ini Thank you for watching Bye bye Gue hitem banget ya hari ini Bye 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 bye